Sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 di lapas perempuan kelas 2A Pontianak, para penghuni lapas perempuan tidak diizinkan untuk dijenguk para keluarga. Silaturahmi dilakukan napi dengan panggilan video yang difasilitasi oleh petugas. Dengan menerapkan protokol kesehatan, warga binaan perempuan ini melakukan video call dengan keluarga secara bergantian sesuai dengan banyaknya fasilitas komputer yang disiapkan dengan pengawasan petugas lapas. Untuk kunjungan lebaran dilakukan secara virtual untuk menjaga pandemi COVID-19 seperti ini. Selain itu juga mungkin titipan-titipan barang itu pun dibolehkan selama Idul Fitri ini sampai besok dan besok lagi mungkin dari pagi sampai jam setirah siang, setelah setirah siang sampai sore. Tapi barangnya yang masuk, orangnya tidak boleh masuk pintu satu, jadi nanti ada tim khusus di depan sana. Kalau masalah kunjungan juga virtual, karena mungkin selama ini sarprasnya sangat terbatas. Kami kemarin memang sudah minta petunjuk, ternyata dibolehkan menggunakan HP yang sudah tercatat dan konek dengan polsek-polsek di mana UBIT itu berada. Pada momen Idul Fitri tahun ini, dari 225 penghuni lapas perempuan kelas 2A Pontianak, 112 di antaranya mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Diharapkan ini akan mengurangi overkapasitas yang dialami lapas saat ini. Karena kami di hari lebaran ini, warga binaan mendapatkan remisi sebanyak 112 orang. Mudah-mudahan dengan dapatnya remisi ini akan lebih baik lagi pembinaan kami di sini. Karena untuk syarat mendapat remisi itu adalah berkelakuan baik. Dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Dan juga mudah-mudahan ini juga akan mengurangi overkapasitas di lapas. Walau tidak dapat bertemu dengan keluarga secara langsung, namun petugas memperbolehkan keluarga yang ingin menitipkan makanan khas lebaran kepada para warga binaan.